Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni, nikmat iman dan Islam Dan tidak lupa, salawat beserta salam Semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya Dan kepada kita sekalian Mendengar kata Dukun Kebanyakan orang akan tertuju pada sosok yang dianggap sakti Karena memiliki kemampuan mistis Seperti bisa berkomunikasi dengan alam gaib Mengetahui perkara yang sudah atau akan terjadi Mampu mengobati gangguan-gangguan non-medis dan sebagainya Hal ini wajar Karena selama ini begitulah kita Mengenal sosok Dukun Baik melihat secara langsung atau hanya melalui tayangan film dan media sosial Kendati begitu Ada juga oknum-oknum yang sengaja memberanding dirinya sebagai Dukun Padahal Tidak memiliki kesaktian apapun Mereka Hanya bermodal trik sulap lengkap atribut perdukunannya Terkadang juga mengadopsi simbol-simbol agama Agar masyarakat mudah percaya Jauh sebelum Islam datang di bawah Nabi Muhammad SAW Praktik perdukunan sudah ada di muka bumi Ini Benar-benar Dukun yang memiliki kesaktian Dan bisa berkomunikasi dengan alam gaib Mereka biasanya memperbantukan jin untuk mencuri dengar perbincangan malaikat di langit tentang suratan takdir Dari jin itulah Si Dukun mendapat informasi tentang apa saja Sehingga ia mengetahui banyak hal yang tidak bisa dijangkau manusia pada umumnya Hanya kemudian Eksistensi Dukun seperti ini Mulai punah sejak diutusnya Nabi Isa AS Sebab jin-jin mulai kesulitan mencuri dengar Terlebih Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan Akses jin untuk mencuri dengar Percakapan malaikat di langit ditutup total Syekh Abul Qasim As-Suhaili dalam Ar-Rawdul-Unf memaparkan Diriwayatkan dalam beberapa hadis yang ma'thur Dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa AS diutus Setelah Nabi Isa AS diutus atau dilahirkan Tertutup tiga lapis langit Hingga Nabi Muhammad SAW lahir Iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali Sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung tentang kelakuan jin ini Hingga kemudian Allah SWT Menciptakan bintang-bintang yang salah satu fungsinya Untuk melempari para jin Sehingga akses mereka untuk mencuri dengar tertutup total Salah satunya adalah firman Allah SWT Yang artinya Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat Dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu Sebagai alat-alat pelempar setan Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala Al-Quran Surat Al-Muluk Ayat 5 Berkaitan dengan ayat yang tadi Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan Allah SWT menciptakan bintang-bintang di langit Memiliki tiga fungsi Yaitu sebagai hiasan Untuk melempari setan Dan sebagai petunjuk arah Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas Radiyallahu Aniyah berkata Salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari kaum Ansur menceritakan padaku Ketika mereka duduk-duduk bersama Rasulullah Pada suatu malam Ada bintang meteor jatuh memancarkan cahaya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka Apa yang kalian katakan pada masa jahiliah Ketika ada lemparan meteor seperti ini Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang mengetahui Dulu kami katakan Pada malam ini telah dilahirkan seorang yang terhormat Dan telah mati pula seorang yang terhormat Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Sesungguhnya Bintang itu tidaklah dilemparkan karena kematian seseorang Dan tidak pula karena kelahiran seseorang Akan tetapi Apabila Allah SWT memutuskan sebuah perkara Para malaikat yang pembawa ars bertasbih Kemudian diikuti oleh para malaikat penghuni langit yang dibawa mereka Sampai tasbih itu Kepada para malaikat yang penghuni langit dunia Kemudian Para malaikat yang dibawa para malaikat pembawa ars Bertanya kepada para malaikat pembawa ars Apa yang dikatakan Tuhan kita Lalu Mereka memberitahu apa yang dikatakan Tuhan mereka Mereka Malaikat penghuni langit dunia Saling bertanya pula Di antara sesama mereka Sehingga Berita tersebut sampai ke langit dunia Kemudian para jin berusaha mencuri dengar Lalu mereka sampaikan kepada para kekasihnya Ataupun tukang sihir atau dukun Sehingga mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut Berita itu Mereka bawa dalam bentuk yang utuh Yaitu yang sebenarnya Tetapi mereka campur dengan kebohongan Dan mereka tambah-tambahkan Hadis Riwayat Muslim Dari hadis ini Padat diambil kesimpulan Informasi tentang suratan takdir atau kabar gaib Yang diperoleh para dukun Pada masa jahiliah didapat dari para jin Yang mencuri dengar percakapan malaikat di langit Hanya saja Sebenarnya jin-jin tersebut juga tidak amanah Sehingga informasi yang disampaikan pada si dukun Tidak akurat dan penuh kebohongan Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahu'alaam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax